Hai fans Leslar, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga dilimpahkan rejekinya. Kali ini channel Saiful Bahri Desain akan berbagi berita, yaitu Nasib pernikahan Lesti Kejora dibahas keluarga Rizky Bilar, Ayah Angkat, tahun 2021 ini sulit. Tapi sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa like, subscribe dan share sebanyak-banyaknya dan aktifkan tombol loncengnya ya. Supaya Anda tidak ketinggalan berita terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Selamat menyaksikan. Akhirnya keluarga aktor Rizky Bilar berkumpul untuk membahas pernikahan dengan pedangdut Lesti Kejora. Ya, Ayah Rizky Bilar, Dhani Edy menyebutkan cita-cita sang anak yang ingin menggelar acara di Stadion Gelora Bunkarno, GBK. Bahkan Ayah Angkat Rizky Bilar, Ishar Wilendra, merasa sanksi karena pandemi COVID-19 belum ada tanda-tanda akan berakhir. Nah, percakapan tersebut tampak dalam tayangan di kanal Youtube Benz Sikumbang, Rabu, tanggal 20 Januari tahun 2021. Isu pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar memang santer jadi perhatian dan selalu dikawal fans Leslar. Nah, keduanya bahkan disebut-sebut akan melangsungkan perkawinan tersebut di bulan Februari tahun 2021. Kini meski masih bungkam soal tanggal pernikahan mereka, Lesti Kejora dan Rizky Bilar mengakui mereka akan menikah pada tahun ini. Lesti Kejora bahkan kabarnya telah memesan gaun pernikahan dari desainer ternama Ivan Gunawan. Pada sebuah kesempatan, keluarga Rizky Bilar berkumpul bersama saat di Medan. Tampak ayah kandung dan ayah angkat sang aktor bersama ibunya, Dewi serta kerabat lainnya. Mereka kemudian meminggung tentang pernikahan tersebut. Bilarnya kan sudah ngomong sendiri, Insya Allah tahun ini, kata Ishar. Kan udah dibilang Bilar juga kan waktu diulang tahun Indosiar yang ke-26. Bulannya tanggalnya tanya sama ibu sama papanya, imbunya. Tapi yang jelas tahun ini kan, tanya Daniel. Tahun ini, ya doakanlah mudah-mudahan engga ada halangan, engga ada rintangan dipermudah sama Allah, ujar Ishar. Daniel kemudian membeberkan bahwa Rizky Bilar sempat ingin mengundang para fans Leslar. Agar dapat menampung seluruh Leslar, aktor berdarah Arab Medan tersebut berniat menyewa GBK. Kabarnya kalau lah di Jakarta pandeminya turun, hilang, mungkin dia rencana mau bahagiakan semua fansnya di GBK, ujar Daniel. Ishar langsung menghela nafas dan menuturkan bahwa gagasan tersebut mungkin tak bisa dilaksanakan tahun ini. Pasalnya, situasi pandemi COVID-19 saat ini belum bisa terkontrol sehingga tidak akan diizinkan untuk menimbulkan kerumunan. Kayaknya kalau tahun ini sulit tercapai di GBK karena kita lagi sibuk-sibuknya, sebut Ishar. Berita selanjutnya, momen Rizky Bilar dan Lesky Kejora di Sumba, sudah memproklamirkan diri berpacaran ulah pedanggut Lesky Kejora dan aktor Rizky Bilar kerap jadi sorotan. Satu di antaranya ketika Rizky Bilar menyambangi kamar penginapan Lesky Kejora. Rizky Bilar langsung terkejut. Dia mendapati Lesky Kejora di dalam betam. Sang aktor pun akhirnya kabur sembari menutup matanya. Momen ini tampak dalam tayangan di kanal YouTube Rizky Bilar, Jumat tanggal 15 Januari tahun 2021. Rizky Bilar dan Lesky belum lama ini berlibur bersama keluarganya di Sumba, Nusa Tenggara Barat. Mereka menginap di lokasi yang sama meskipun tidur di kotej-kotej yang terpisah. Rizky Bilar kemudian menyambangi kamar Lesky yang berdampingan dengan bangunan villa satu kamar miliknya. Ia pun membawa serta kameraman untuk merekam aksinya saat melakukan review ke kamar Lesky. Aktor asal medan tersebut kemudian tertarik dengan ruangan di belakang kasur Lesky yang ternyata adalah kamar mandi. Namun, ia menyebutkan bahwa kamar mandi tersebut tak bersifat privat sehingga bisa terlihat dari luar. Guis, keren ada kamar mandinya di sini tuh, tunjuk Rizky Bilar. Jadi kalau misalkan berempat di sini ramai-ramai kalian mandi dilihatin deh. Rizky Bilar kemudian merekonstruksi kejadian yang dibayangkannya tersebut. Ia berlaga baru masuk ke kamar mandi. Intimate concert wedding dream Lesky Kejora dan Rizky Bilar akan disiarkan langsung Indosiar pada Kamis malam ini mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hari ini kita semua akan lebih lama loh, ditemenin sama at Lesti Kejora dan at Rizky Bilar di Indosiar, tulis akun Instagram Indosiar, Kamis sore. Tungguin spesial double Leslar hari ini, tulis akun Indosiar. Sebelum Intimate concert Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu disiarkan malam ini, Indosiar akan memutarkan mega mini seris Leslar ku lepas dengan ikhlas. Mega mini seris Leslar ku lepas dengan ikhlas akan diputar Indosiar pada Kamis ini mulai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Intimate concert Leslar tagar Leslar Dream Wedding pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lebih dekat lagi bersama idola kita semua, tulis Indosiar. Ke point yuk rencana mereka ke depannya dan apa aja yang sudah mereka siapkan, tulisnya melanjutkan. Sebelumnya, Lesti Kejora menceritakan sudah memesan baju pengantin yang dirancang Ivan Gunawan, sahabatnya. Ketika ditanyakan soal pesanan gaun pengantin itu Lesti Kejora tidak membantah kabar tersebut. Menurut Lesti Kejora, baju pengantin yang diunggah Ivan Gunawan di akun Instagram itu memang dibuat untuk rencana pernikahannya dengan Rizky Bilar. Aku serahkan semua sama kakibun, sapaan Ivan Gunawan, kata Lesti Kejora di TransTV, Jalan Kapten Tendean, Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Namun Lesti Kejora tidak menyebutkan jumlah gaun pengantin pesanannya. Sejauh ini Lesti Kejora juga masih merahasiakan konsep dan rencana pernikahannya dengan Rizky Bilar. Doakan saja kalau memang jodoh, ujar Lesti Kejora. Sebelum namanya dikenal luas, Rizky Bilar adalah pemain sinetron sejak 2015 yang juga mencoba peruntungannya menjadi presenter di televisi. Saat ini Rizky Bilar kembali mencoba melebarkan sayapnya dengan mengelola tempat kuliner. Mimpi-mimpinya mulai diwujudkan Rizky Bilar. Gue punya banyak mimpi, salah satunya pernikahan dan membuka bisnis kuliner, kata Rizky Bilar di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, kemarin. Beruntung, mimpi Rizky Bilar memiliki usaha kuliner bisa dilujukkannya di akhir tahun ini, termasuk dikenal sebagai artis sejak pertengahan 2020. Menikah belum terwujud. Pertanyaannya kemudian, bisnis yang sekarang dikelolanya ini menjadi modal Rizky Bilar untuk menikahi Lesti Kejora. Menikah adalah mimpi lain Rizky Bilar yang belum terwujud. Gue akan mengumpulkan pundi-pundi sebanyak mungkin untuk mewujudkan cita-cita yang belum terwujud, yakni menikah, ujar Rizky Bilar yang saat ini berusia 25 tahun itu. Pedang Dut Lesti Kejora di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, selasa tanggal 22 Desember tahun 2020. Wartakotalif.com garis miring Aripuji Waluyo. Ia berharap, usahanya itu disukai masyarakat meski kondisi sekarang banyak yang sedang kesulitan akibat Covid-19. Gue juga buka lapangan pekerjaan. Semoga bisa dibuka dari ujung timur hingga barat Indonesia, ujar Rizky Bilar. Kedekatan Lesti Kejora dan Rizky Bilar terjadi setelah mereka sama-sama patah hati setelah ditinggal mantan kekasih dan teman baiknya yang menikah. Lesti Kejora ditinggal menikah Rizky Ida, sementara Rizky Bilar ditinggal menikah Binda Hau. Lesti Kejora dan Rizky Bilar sudah mengumumkan bahwa mereka tidak pacaran namun komitmen untuk serius menikah. Rizky Bilar populer setelah dikaitkan dekat ini.